Anda masih bersama saya Cecilia Putri dalam sebut termasuk paling cakep pemirsa ribuan nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia atau SNI Kabupaten Cilacap ikuti jalan santai dan deklarasi dukung Prabowo-Gibran jalan santai menempuh jarak sejauh 3 km start dan finish di PPC Cilacap mereka memperebutkan doorpress berupa 3 sepeda motor, kulkas, mesin cuci, TV dan ratusan hadiah hiburan lainnya kegiatan dilanjutkan deklarasi dukung Prabowo-Gibran menang satu putaran jalan santai dan deklarasi dukung Prabowo-Gibran terlangsung di dermaga 1 Pelabuhan Perikanan Semudera Cilacap atau PPSC dihadiri anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia atau SNI Hadi Sutrisno Ketua MPC Pemuda Pancasila Cilacap sekaligus Ketua SNI Edi Santoso Koordinator Ketua SNI Kabupaten Cilacap Agustina anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah David anggota DPRD Kabupaten Cilacap Suyadno dan Ribuan Layan Cilacap Koordinator SNI Kabupaten Cilacap Agustina mengatakan kegiatan hari ini jalan santai dan deklarasi untuk Capres-Cawapres Prabowo-Gibran Solidaritas Nelayan Indonesia sekalipaten Cilacap mendukung pasangan Prabowo-Gibran menang satu putaran karena selama ini merasa telah terbantu apa yang dituntut maupun aspirasi yang telah direspon dengan baik terbukti dengan ditundanya PP11 tahun 2023 berharap kedepannya nelayan Cilacap bisa lebih nyaman dan sejahtera hari ini acaranya jalan santai dan deklarasi Prabowo-Gibran kenapa itu mendukung Prabowo-Gibran buat nelayan seperti apa sih? karena harapan kami apa yang kami tuntut apa yang kami aspirasikan terbukti contohnya PP11 2023 ditunda jadi moga-moga dengan pilihan kami Prabowo-Gibran bisa mensejahterakan nelayan amin jadi memberi kenyamanan dalam usaha perikanan Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia Hadi Sutrisno mengatakan Solidaritas Nelayan Indonesia tersebar di seluruh Nusantara senasib dan seperjuangan kompak dan solid bahu-membahu dan saling tolong-menolong dimana ada satu masalah di daerah bakal menjadi masalah kita semua program jangka pendek SNI adalah penundaan PIT atau keluarnya SEMKP Menteri jangka menengahnya adalah mengkaji lagi apakah ditunda lagi atau lebih baik dibatalkan dan jangka panjangnya adalah berjuang untuk menurunkan indeks presentasi pasca produksi dari mulai 30 GT ke atas yaitu dari 10% menjadi 5% yang 5% menjadi 2,5% komunitas namanya solidaritas jadi spirit semangat kita solidaritas dimana solidaritas itu berarti senasib seperjuangan bersatu kompak solid dan saling bahu-membahu tolong-menolong jadi dimana ada permasalahan di daerah misalnya di daerah Cilacap ini itu menjadi permasalahan kita semuanya dimana baru itu masalah kita semuanya di Bitung, di Benoa, di Pati Juwana, di Tegal, dimanapun tempatnya di basis-basis perikanan itu adalah masalah kita semuanya karena kita mengedepankan semangat, spirit, solidaritas itu sendiri dari Cilacap, Ramiana, Penyumas TV, melaporkan